Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tialopa Channel Oke sekarang saya akan membahas Hitung cepat bilangan bulat Kenapa saya akan membahas hitung cepat bilangan bulat Karena di salah satu buku CPNS itu Ada Kisih-kisih hitung cepat bilangan bulat ya teman-teman Nah langsung saja ya Kita Akan bahas nomor satu Jika A plus B sama dengan 5 Dan A min B sama dengan 2 Maka Ini kok makan ya Ini maka ya Maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah Nah disini Ada dua cara teman-teman Ada cara cepat dan Cara rumit atau cara jelimet ya teman-teman Kalau bahasa saya Nah ini kita kerjakan dengan Cip T to C Coba kita tulis lagi ya A plus B sama dengan 5 Terus Dan ini kan yang dicari A kuadrat min B kuadrat Berarti kita harus mengetahui Berarti kita harus mengetahui nilai A berapa Nilai B berapa Baru kita bisa Mengetahui A kuadrat min B kuadrat Berarti kita substitusikan saja ya teman-teman A plus B sama dengan 5 Lalu kita Tambahkan sama A min B Sama dengan 2 Nah Kenapa kok ditambahkan atau dikurang Supaya salah satu A atau B ini hilang Seperti itu kan teman-teman Tapi kalau kita kerjakan Pakai cara Sip T to C Itu akan pusing teman-teman Ya Kalau tidak percaya Silahkan teman-teman coba sendiri Kalau saya tidak mau Karena Bakalan jelimet dan panjang ceritanya Nanti kehabisan waktu ya teman-teman Ini Cukup kita kerjakan dengan cara cepatnya Cara cepatnya Bagaimana Kak Pakai Sipat aljabar Ya Seperti ini A kuadrat min B kuadrat Itu sama saja dengan A plus B dikali A min B Nah Sedangkan Disini kan sudah kita ketahui A plus B sama dengan 5 Dan A min B sama dengan 2 Ya sudah Tinggal kita masukkan saja teman-teman A plus B sama dengan A nya berapa A plus B nya berapa 5 Ya Ini 5 kita masukkan A min B Sama dengan 2 Kita masukkan 2 Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 Sudah ketemu Jadi A kuadrat min B kuadrat Sama dengan 10 Tidak harus Cipstitusi ya teman-teman Jadi Jawabannya adalah A ya teman-teman Kalau teman-teman tidak percaya Silahkan kerjakan pakai cipstitusi Nanti Ketemunya tetap 10 kok Oke sekarang kita lanjut Nomor 2 ya Oh ya teman-teman Suara saya Ini serak-serak kering ya teman-teman Gara-gara masih Dalam keadaan Kurang sehat badan Maaf ya teman-teman Jika suara saya mengganggu Sekarang nomor 2 Nilai dari 56 dikali 56 Min 47 dikali 47 Per 56 dikali 47 Dikurangi 47 dikali 56 Plus 56 dikurangi 47 Sama dengan berapa Nah Di sini Kalau kita kerjakan secara manual Kita akan pusing ya teman-teman Itulah gunanya Hitung cepat bilangan bulat teman-teman Kalau itu cepat bilangan bulat itu Kita kerjakan kurang dari 1 menit ya Kenapa kita harus mekerjakannya Kurang dari 1 menit Karena Di tes CPNS nanti Kita dituntut Untuk mengerjakan soal 1 soal itu 1 menit Nah Gimana ini Supaya cepat Lihat Di soal nomor 2 Ini mana yang unik teman-teman Pasti ada yang unik Yang mana teman-teman Coba Ini ya 56 dikali 56 Ini sama saja dengan 56 kuadrat Begitu juga dengan 47 Per Nah ini nih 56 dikali 47 Dikurangi 47 dikali 56 Uniknya di mana teman-teman Di sini ya 56 dikali 47 47 dikali 56 Berarti ini cuma dibalik doang Teman-teman Angkanya sama Tapi cuma dibalik saja Berarti Coba saya misalkan dulu Supaya teman-teman Lebih jelas Nah ini Sudah dituliskan ya Saya misalkan seperti ini 5 dikali 4 Sama dengan 4 dikali 5 Sama saja dengan ini ya teman-teman 56 dikali 47 Sama 47 Dikali 56 Itu sama saja kan Keadaannya Cuma beda angka Ini hasilnya sama teman-teman 5 dikali 4 20 4 dikali 5 20 Ini hasilnya sama Berarti Yang ini Hasilnya juga sama ya teman-teman Nah Kalau hasilnya sama Dikurangkan berarti 0 Berarti ini bisa kita coret Paham ya teman-teman Sampai di sini Pastinya paham Nah berarti tinggal 56 kuadrat Dikurangi 47 kuadrat Loh kok kuadrat k Iya karena 56 dikali 56 Itu sama saja 56 kuadrat Kita rapikan dulu ya Supaya enak Oke Nih 56 kuadrat Min 47 kuadrat Itu sama saja ya Ini ya Oke Berarti Kalau 56 kuadrat Min 47 kuadrat Ingat sifat aljabar yang Di nomor 1 tadi 56 kuadrat Min 47 kuadrat Itu sama saja dengan 56 ditambah 47 Dikali 56 dikurangi 47 Per Pernya tinggal kita turunkan Berapa pernya 56 dikurangi 47 Nah ini ya Berarti Ini bisa kita coret ya teman-teman Kita coret saja Berarti tinggal 56 ditambah 47 Nah ini sudah Mudah ini ya teman-teman B 56 ditambah 47 Berapa teman-teman 6 kali 7 Sama dengan Berapa 13 ya Berarti 5 ditambah 49 1 ditambah 9 10 Berarti 103 Sudah jawabannya adalah C Nah ini sangat cepat sekali ya teman-teman Cara pengerjaannya Tapi kalau pakai manual Itu pasti lama Kenapa kok kak ini lama kok kak Pengerjakannya Iya karena Saya kan Sembari menjelaskan ya teman-teman Kalau tidak Sembari menjelaskan Insya Allah Kurang dari 1 menit Oke sekarang Nomor 3 ya Sebelum saya melanjutkan Pembahasan nomor 3 Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channel ini Silahkan subscribe channel ini Karena Subscribe itu gratis Dan manfaatnya Teman-teman bisa Mendapatkan pemberitahuan Setiap saya mengupload video baru Oke Nomor 3 ya Jika X Sama dengan 240 Dikali 236 Dikurangi 238 Kuadrat Ya atau 238 Pangkat 2 Dan Y Sama dengan 348 Pangkat 2 Dikurangi 349 Dikali 347 Maka Nah Ini kalau kita kerjakan Pakai manual Kita akan pusing Ya teman-teman Ini seharusnya dikerjakan Pakai kalkulator Tapi D Hitung cepat Bilangan bulat Ini sangat mudah Teman-teman Ya Gimana keacaranya Nah seperti ini Kita pakai Permisalan Ya Disini kita cari dulu Angka yang terkecil X D X nya dulu ya Kita bahas ya Angka yang terkecil Yang mana ini teman-teman 240 236 Atau 238 Angka yang terkecil Adalah 240 Ya Eh maaf Bukan 240 Maaf teman-teman Saya gagal fokus Angka yang terkecil di X ini Adalah 236 Teman-teman Ya Ini angka yang terkecilnya Angka yang terkecil kedua 237 Nah disini 237 Tidak ada Nah berarti yang kedua Lewat ya Disini adanya 238 Berarti Yang terkecil Ketiga Nah Kita tulis aja Ketiga 238 Yang terkecil Keempatnya Berapa teman-teman 239 239 Disini Tidak ada Nah adanya 240 Berarti Yang terkecil Ke Kelima Ya teman-teman Kita tulis aja Yang terkecil kelima Sekarang kita bahas lagi Yang Y Yang Y yang terkecil Yang mana teman-teman 348 349 Atau 347 Yang terkecil disini Adalah 347 Berarti Kita tulis aja Yang terkecil Pertama 347 Yang terkecil Kedua Itu berapa teman-teman 348 Ada ya Ini Berarti ini Yang terkecil Kedua Ini kedua Yang terkecil Ketiga 349 Berarti ini Nah sudah ini Sudah Ketamu semua Loh kak Ini kan ada Kwadratnya kak Kok bisa dipermisalkan Iya bisa Kenapa Karena disini Di Y nya ada Kwadrat juga ya teman-teman Jadi kalau Disuruh menentukan X atau Y Yang besar Itu kita bisa pakai Permisalan Yang penting Dia sama Sejenis Bukan sama angka Tapi sejenis Ini di X ada kwadrat Di Y juga ada kwadrat Ya Lalu Bilangannya ini Pengurangan-pengurangan Pengalian dan pengalian Ya sudah Tinggal kita kerjakan Berarti X 5 dikali 1 Ya teman-teman X nya 5 dikali 1 Dikurangi 3 Berarti berapa teman-teman 2 Dan Y nya 2 Dikurangi 3 Ya Dikali 1 Dikali 1 Berarti berapa teman-teman Yang min 1 Nah berarti dapat kita simpulkan Ya teman-teman X ini lebih besar daripada Y Ya sudah Berarti kita bungkus A Nah Paham ya teman-teman Kita lanjut Nomor 4 Ini Jika 1 1 per 3 dari 66,667% adalah Nah Ini kalau kita manual Juga pusing Kita harus tahu caranya Caranya gimana Kita sama-sama ubah Bilangan pecahan Ini kan bilangan pecahan campuran Kita jadikan dulu Bilangan pecahan biasa Gimana caranya Seperti ini 3 Dikali 1 Ditambah 1 Berarti 3 dikali 1 Itu 3 Ditambah 1 Berarti 4 Jadi bilangan Biasanya 4 per 3 ya Nah Pecahan biasanya 4 per 3 Dikali 2 per 3 Loh kok bisa kak 2 per 3 Ya bisa 66,667% ini Itu sama saja dengan 2 per 3 Nah Ini ada cara cepatnya ya teman-teman Silahkan Teman-teman Tonton video saya Yang sudah saya upload Tentang Merubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Ini nih Sebelah keadaan Video teman-teman semua Sudah saya rekomendasikan Silahkan di klik ya teman-teman Atau teman-teman Bisa saja Seperti ini 66,667% per 100 Lalu disederhanakan saja Itu bisa kok Nanti ketemunya 2 per 3 Nah Kalau sudah seperti ini Gimana kak Ya sudah Tinggal kita kalikan 4 dikali 2 Sama dengan 8 3 dikali 3 Sama dengan 9 Berarti 8 per 9 Nah Sedangkan Dipindah dengan danyakan Itu ada 0,88 Ya Ini bilangan Desimal Ya sudah Tinggal kita bagi 8 dibagi 9 Itu berapa teman-teman 8 dibagi 9 Tidak bisa Berarti 0, ya Berarti antara A dengan B Berarti 8 nya Nambah 0 80 dibagi 9 Berarti 8 Sudah kelihatan A Ya teman-teman Sudah usah lagi nih Dicari Sudah 8 Berarti selanjutnya Pasti benar Berarti jawabannya adalah 0,88 Kalau tidak percaya Silahkan teman-teman Hitung sendiri ya Kita bungkus A Kan mudah ya teman-teman Jika kita sudah paham Tentang cara cepat Perhitungan Bilangan bulan Satu lagi ya teman-teman Yang nomor 5 Nah Hasil dari 6,655 Kuadrat Dikurangi 3,345 Kuadrat Ditambah 756,2 Itu berapa teman-teman Nah Ini sudah ada ya Ini caranya Dengan cara pendekatan Ya teman-teman Nah Kalau teman-teman Kurang jelas Atau kurang detail Dengan cara pendekatan Silahkan Teman-teman Dilihat saja Di video saya sebelumnya Nah Di video sebelah kanan Teman-teman Sudah saya rekomendasikan ya Nah ini nih Sudah keluar Silahkan diklik ya Tentang Cara pendekatan Ya sudah Kita tulis saja ya Nah Cara pendekatannya Gimana 6 kuadrat Kok bisa 6 kuadrat Kak Iya 6,655 6, Berarti Yang dekat itu 6 ya Sudah komannya Kita hilangkan 6 kuadrat Berarti ini Lebih dari 6 ya Karena komannya Kita simpan Lalu 3,345 kuadrat Pendekatannya Kemana Ketiga 3,345 ini Yang paling dekat Yang ketiga ya Teman-teman Komannya Di belakang koma Kita simpan Berarti 3 kuadrat Ditambah 756 756 Dari mana kak 756 ini Dari Dari sini ya Komannya hilang ya Teman-teman Jadi 756 Nah Komannya ini Disimpan Maksudnya Bukan hilang ya Nah Lalu Kalau sudah kita Pendekatan Tinggal kita Kalikan saja Ya 6 kali 6 36 3 kali 3 9 Kita rapikan dulu ya 6 kali 6 36 3 kali 3 9 Ditambah 756 36 dikurangi 9 Berapa teman-teman Ditambah 756 Sama dengan 783 Ya 36 dikurangi 9 Kan 27 Ditambah 756 Jadi 783 Nah Berarti Jawabannya Yang mana teman-teman A B C Yang mana yang mendekati Teman-teman Antara A atau B Ya teman-teman Nah Tapi yang paling mendekati Disini adalah A Ya teman-teman Karena 783 Dan jawabannya 789 Kak Kak Kan ini lebih Kak Jawabannya Yang A ini 789 Ya memang lebih Kan tadi sudah Dijelaskan Di belakang koma Kita simpan dulu Nah Di belakang koma ini Jika kita kurangkan Dan kita jumlahkan Pasti dia lebih dari 783 Berarti Jawabannya adalah A Ya teman-teman Kalau teman-teman Silahkan Teman-teman Hitung sendiri Insya Allah Jawabannya 789 Hitung pakai manual Pakai kalkulator Ya teman-teman Nah Kalau pakai rumus saya Rumus ini Pakai rumus pendekatan Seperti ini ya teman-teman Tanpa kalkulator Dan cepat Kira-kira Sudah jelas ya teman-teman Oh iya teman-teman Mohon maaf Jika teman-teman Kurang nyaman dengan suara saya Karena Saya masih Sakit ya teman-teman Pilek Nah insya Allah Doakan saja Biar cepat sembuh Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh